Halo guys, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan di channel ini Kembali lagi kita tetap muka melalui pembahasan kali ini Dimana saya mau membahas era of mujizat su Era mujizat, ini yang part 2 ya Dimana percaya kunci mujizat Belief in the key to miracle Jadi dengan percaya itu adalah kunci terjadinya mujizat Karena tanpa percaya mujizat tak mungkin akan terjadi Mujizat itu terjadi karena kita percaya The fire queen exclaim that miracle exists because of belief Jadi ratu adil itu berseru Ratu adil berseru Mujizat ada karena percaya Mujizat itu ada karena percaya Ratu adil aja itu berseru loh Mujizat itu ada karena percaya Dan perlu kamu ketahui bahwasannya ketidakpercayaan adalah penghalang utama untuk mujizat Jadi ketidakpercayaan kita Jadi ketidakpercayaan kita ketidakpercayaan itu adalah penghalang utama untuk mujizat Unbelief is the mind obstacle to miracle Oke Unbelief Tidakpercaya Nonsense Tidakpercaya atau ketidakpercayaan Is the mind obstacle to miracle Itu penghalang utamanya untuk terjadi mujizat Mujizat tidak akan terjadi kalau kamu tak percaya Mujizat baru akan terjadi kalau kamu percaya Ini juga terdapat di dalam Matthew chapter 13 Paragraf 5TI Terdapat di dalam Matthew pasal ke-13 ayat ke-58 Matthew chapter 13 paragraf 5TI Oke Jadi di dalam Matthew pasal yang ke-13 ayat ke-58 ini menerangkan And because of their unbelief Not many miracles were performed there Dan karena ketidakpercayaan Karena tidak percaya Maka mereka Karena ketidakpercayaan mereka ya Tidak banyak mujizat diadakannya di situ Karena ketidakpercayaan mereka Tidak banyak mujizat diadakan di situ Jadi ini menceritakan bahwasannya Tuhan Yesus atau Nabi Isa Saat berada di Israel Ada satu wilayah ada satu daerah Mereka itu banyak yang tidak percaya Padahal Yesus atau Isa itu sendiri Sudah melakukan mujizat Karena mereka tidak percaya Akhirnya apa Yesus pergi dari tempat itu Dimana kita sebagai orang-orang beriman Kita sebagai orang-orang beragama Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada sang ilahi Kita harusnya percaya Bahwa mujizat itu ada Mujizat itu pasti terjadi Mujizat itu nyata di hidup kita Seperti kutipan sebuah lagu ya Aku ingat nih lagu Yang lagunya tuh kayak gini Kira-kira Kira-kira kayak gini Kau Tuhan Jadi andalanku Hanya kau Tuhan Yang ku percaya Di saat aku Sudah tak mampu Hanya Yahweh sanggup melakukannya Aku percaya Ada mujizat Aku percaya Tuhan ku dasyat Perbuatan ajaib Telah dikerjakannya Aku percaya Ada mujizat Itu lagunya kira-kira kayak gitu ya Judul lagunya itu kayaknya tuh Aku percaya ada mujizat kayaknya Kalau di bahasa Inggris kan Kira-kira seperti ini You, God Are my mind state You're the only God I believe in Gak usah dilakukan aja ya Kayaknya anunadanya gak serah sih aku Jadi gini You, God Are my mind state Kau Tuhan Jadi andalanku Yang diandalkan itu Tuhan ya You're the only God I believe I believe in Hanya kau Tuhan Yang ku percaya Hanya Tuhan yang dipercaya ya When I can anymore Di saat aku Sudah tak mampu Only Yahweh Can do it Hanya Yahweh Alah Bapak ya Alah Yahweh Sanggup melakukannya I believe There are miracle Aku percaya Ada mujizat Jadi mujizat itu ada karena percaya Kita itu harus tetap percaya Mujizat kan selalu ada We have to keep believing Miracle always happen Jadi kita itu harus tetap percaya Jadi kita itu harus tetap percaya Jadi kita harus tetap percaya Mujizat akan selalu ada Jangan pernah Batasi Tuhan Untuk berkarya Dalam hidup kita Jangan pernah kita Membatasi Tuhan ya Supaya Tuhan Berkarya lebih lagi Di dalam hidup kita Okay Never limit God From working In our life Jadi kita itu gak perlu Membatasi Tuhan Untuk berkarya Untuk bekerja Lebih lagi Di dalam hidup kita Maka dari itu Percayalah Mujizat selalu ada Mujizat selalu tersedia Jangan lupa Untuk klik like dan subscribe Video ini Komen di kolom komentar Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa like dan subscribe